Oke berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santonyo dan kali ini tetap di channel yang kalian sayangi dan kalian cintai. Nanti kamu edit oh? Tidak usah di edit, tidak ada pakai edit-edit. Dan hari ini kita ketemu dengan Nia Yundang, Miss Endang. Ya ini orang yang sudah hampir, sudah bukan hampir ya, menglanglang buana di Hongkong. Jadi kita akan mencoba mencari tahu. 25 tahun jadi TKW, 5 tahun di Taiwan. 25 tahun jadi TKW. 25 tahun. Guys, 25 tahun jadi TKW. Dan masih terus sampai pensiun, sampai masih laku jadi TKW. Aku ketok enggak. Ini apa? Ketok. Ketok enggak, aku enggak ketok. Jadi kita harus paskan kamera dulu ya guys. Tadi belum ujian lagi, Pak. Sudah, ini sudah jalan. Ya, oke. Aku hapus, bro, supaya api. Enggak usah, enggak usah api-api kan. Enggak penting. Enggak penting kan di sini. Nah, teman-teman semuanya ya. Ini orang yang sudah selama tahun, guys. Bayangkan. Selama tahun itu, umurnya seket. Itu separuh di luar negeri. Selama tahun itu, umurnya seket. Seket. Sebenarnya kan? Selama 25 tahun jadi TKW ke Taiwan. Pas waktu tahun 1998, bro. Pas Krismond. Pas Krismond. Selama itu, umurnya seket. Kalau begitu. Kalau begitu. Sementing oke. Sementing Oye. Ya. 25 tahun. Saya ini, sama ada orang mulai-mulai jadi apa. Sementing Oye. Sementing Oye. Dia enggak mau dapat pembantu yang baru lagi. Terus? Nah, majikanku tetap ngejing aku. Kalau orang tua nanti dengan pembantu yang baru. Takutnya enggak cocok. Cepet. Kebat. Emang bubunnya kena obok-obok. Ya, emang bubunnya kena obok-obok. Namanya orang sini, bro. Kalau sudah cocok tuh rasanya kayak gitu, bro. Orang sini kan suka nudo-nudo orang. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Nah, tapi nanti kalau sama anak baru nanti bisa. Masalah lapor-lapor fungsi, lapor-lapor agent kan tuh bisa mafan. Minum dulu ya. Minum ini. Apalagi majikanku kan setengah tahun di sini. Setengah tahun di Kanada, bro. Gitu ya? Iya. Jadi makanya nih, kalau sama anak baru nanti enggak ngerti apa ya. Kebiasaannya gimana tuh nanti kepikiran. Saat di Kanada. Gitu. Oh, anaknya di Kanada? Iya. Sekarang di sini. Tapi nanti bulan Desember balik ke Kanada lagi. Jadi sama yang dengan sama Mbak itu? Iya sih. Makanya bisa. Wah, betapol. Betapol. Terus apa kok gak ngonten? Nah. Kan barusan ketemu. Ketemu Sob. Ketemu channelnya. Berusaha. Dia langsung ke bikin ngonten, bro. Gitu. Iya teman. Yuk kita mabut dulu. Oke, mabut. Sampai. 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 Tos. Kita minum dulu ya. Teman-teman kita. Tos. Pauwana soale lah. Ini minumnya ya. Bayangkan. Kita minum. Ini. Whisky putih. Nah ya. Whisky putih. Whisky putih, bro. Di Hongkong kalau gak minum. Itu bukan. Apa. Bukan orang Hongkong, bro. Gitu ya? Nah iya. Makan yang minum ya. Whisky putih. Jangan. Mau tanya apa? Bawah waktu kita sempit. Aku cepat pulang. Ya wis. Aku cuma mau tanya. Sebelum sama mbah ini. Nama siapa? Oh aku kerja di toko, bro. Pertama kali dateng. Di toko? Iya pertama kali dateng. Berarti? Jadi gini. Aku gak dari Taiwan. Di Taiwan tuh aku di pabrik, bro. Di pabrik wis pokoknya kok enak, bro. Pikir kok aku bisa menunjukkan. Menunjukkan Hongkong kecil loh pikirku, bro. Bahasa Indonesia ya? Nanti kita translate ke Bahasa Kantonis. Hah? Wah kalau ke Bahasa Kantonis jangan ngomong, bro. Kakisa, bro. Kalau gak kita translate. Makanya bahasa Indonesia yang pas. Siap. Jadi biar orang Hongkong juga nonton. Oh ya begini, bro. Gimana? Pertama kali aku datang ke Hongkong, bro. Aku pikir karena aku punya pengalaman di Taiwan. Itu majikanku baik. Sayang banget sama aku gak boleh pulang juga, bro. Terus. Gara-gara megawati, bro. Ganti presigil megawati. Ganti presigil megawati. Indonesia dan Taiwan ada masalah. Tidak boleh ada pengiriman TKW. TKW ke Hongkong. Langsung saya harus keluar, bro. Ya harus pulang ke Indonesia. Nah. Terbiasa pegang uang. Gak tahan aku, bro. Hanya tiga bulan di Indonesia langsung daftar ke Hongkong. Di Hongkong, bro. Karena aku seperti preman kan. Model-model saat. Tidak pernah pikir. Suka ingatur-ngatur di PT. Dua bulan langsung berangkat ke Hongkong. Terus? Nah. Aku pikir di Hongkong bisa aku takurkan juga, bro. Ternyata? Ternyata, bro. Dapet majikan. Asli orang seperti. Apa ya. Seperti. Kalau aku lihat di televisi-televisi Hongkong. Yang zaman dulu. Ya seperti itu kalau. Maksudnya. Antara hubungan. Antara pembantu. Dan. Majikan. Memang. Harus ada jarak gitu, bro. Jadi kalau makan. Itu tangannya begini. Gitu, lho. Oh, terus jatain. Di pojokan. Iya. Di pojokan gitu. Ambilkan saya mangkok. Ambilkan saya nasi. Bo kayak gitu. Ambilkan. Menangi kayak gitu. Iya, menangi itu, bro. Padahal. Di PT. Saya nggak pernah pipet, bro. Begitu sampai Hongkong saja. Itu rasanya stres, bro. Berapa bulan? Berapa tahun? Tapi saya. Mentalnya itu mental pemenang. Bukan pecundang. Oh, iya. Mentalnya nggak. Iya. Dengerin teman-teman. Dengerin. Dengerin. Yang baru-baru ini. Jengerin. Terus lanjut. Mentalnya bukan pecundang. Nah, terus. Nah. Kemudian. Akhirnya. Jadi gini. Saya. Merawat jaga anak. Tapi saya sambil bersih-bersih di toko. Tiga lantai, bro. Bayang. Toko listrik dan sama toko bangunan, bro. Iya. Bersih-bersih. Waduh. Sorok banget. Tidur setengah dua dan sebagainya dan sebagainya. Tembus. Satu kontrak. Satu kontrak. Tembus. Tembus. Finis. Padahal itu. Setiap bulan selama tujuh bulan. Saya cuma menerima uang 250 dolar. Karena dipotong untuk PC 3.000 dolar. Eh. Dan nggak dulu. Tahun Sakmunu potongan 3.000. Bayaran isi berapa itu? 3.250. Masih belum ada HP. Bisa. HP di sini. HP di sini mewah. Pakai HP ketakutan. Ngecas HP saja kita ketakutan, bro. Zaman dulu. Eh. Dengerin ya. Gaji 3.250. Hanya nerima 250. 300-nya buat PT. 3.000-nya. Eh. 3.000-nya buat PT. Gila nggak. Dan selama satu bulan pertama kali kita datang. Kan kita nggak bawa uang apa-apa tau. Bisa dibayangkan. Nol dolar. Apalagi kemudian di situ ada bobo-nya yang mengatur kita. Yang belanja yang gini-gini. Uh. Kita nggak iya. Kelaparan bro. Setiap saya. Sekarang Semeni apa ya? Nggak. Sekarang Semeni apa ya? Sekarang Semeni apa ya? Tapi. Sekarang Semeni apa ya? Segini lah bro. Sama? Sekarang Semeni apa ya? Sama. Ada kok di rumah lah. Gini bro. Jadi. Karena saya. Apa ya? Di Taiwan merasa enak. Di Indonesia merasa enak. Di sini merasa kekurangan. Oh ya. Di Indonesia makan satu piring nikmat di PT ya kan? Gitu-gitu. Di sini cuma satu mangkok. Uh. Ya kan? Terus. Dengan makan bekasi salah. Hanya tuh. Bekasi steam ikan dulu. Bisa dibayangkan. Jadi kalau setiap kali. Ke pasar belanja sama bobo nya. Dan kemudian. Mengantar anak sekolah. Lelah toko roti. Oh ya laper bro. Oh ya seng. Ya Allah. Laper banget. Aku sampai. Aduh. Bener. Begitu gaji pertama 250. Apa yang saya lakukan? Beli roti. Saya beli roti. Guys. Beli roti. Balas bendam. Tahu gak? Di toko Kak Ibo. Ada minpo-minpo yang putih-putih gini. Satu hak isinya 6-8. Aku beli. Karena aku penasaran. Gak ada uang. Tapi aku setiap ke pasar. Ke pintu. Gimana? Aku beli bro. Karena di rumah kan ada bobo. Aku makan. Di toilet. Tidak perlu aku panasin. Aku makan. Waduh. Karena kelaparan bro. Bener waktu itu. Makan sayur-sayur mentah bro. Serius. Jadi rasanya pahitnya. Apa itu? Eee. Peter Cucumber itu apa ya? Fukua. Apa itu? Timun. Bukan Fukua. Yang Pak itu tuh. Rai. Ya semacam kayak gitu ya. Terus Pak Lopak itu. Lopak putih. Tahu yang rasanya semuanya. Dipangan mentah. Dipangan mentah. Untuk mengisi perut bro. Waktu itu. Eee dengerin teman-teman semua ya. Dengerin. Pinter-pinter ya. Makanya. Barang mentah pun dicuci bersih makan ya. Ya dimakan. Supaya itu. Supaya gak kena mahir. Iya. Supaya gak. Plus. Kemudian uang saya pertama ya. Saya gini. Makanan plus saya gak komplit. Cuma saya dendam gini bro. Tunggu saja. Setelah saya kamu tidak akan mendapatkan pembantu seperti saya. Saya. Saya ancam dalam hati saya gitu. Bener. Kekuatan dalam. Iya. Saya memang ngomong gitu. Saya gak akan nyerah. Kamu gini kan. Saya putihkan. Hmm. Bukan saya nanti yang. Oh boleh. Bisa makan roti nih. Nggak. Nggak. Thank you. Terus lanjut lanjut. Nah. Habis gitu. Cuci baju gak. Pakai mesin cuci. Harus pakai tangan. Itu orangnya besar-besar. Celana-celana cinta gitu. Aduh pokoknya capek dan sebagainya. Makan growl. Saya tidak pernah komplain. Ke agent pun gak pernah komplain. Saya ikut agent sampai dua belas. Dua belas tahun. Itu dipotong sepuluh persen. Saya gak apa-apa. Akhirnya kemudian perlu lanjut. Saya pindah agent. Berarti. Enam kali kontraan. Enggak. Berarti majikan yang Belgedes itu enam kota. Enggak. Cuma dua tahun. Satu kontrak kok. Satu kontrak kok. Terus habis itu. Habis itu kemudian. Ganti kongkong. Kemudian dia meninggal. Ganti. Terus ini loh. Kongkongnya mati ya. Ya mati. Oke. Mati. Berarti. Perjuangan pertama itu ya. Kontrak pertama itu ya. Sengajur-ajuran ya. Iya betul banget. Najur-ajuran. Wah teman-teman. Pokoknya kalau cuma dua tahun pikir itu bukan keberhasilan. Harus tambah kontra lagi. Coba majikan baru. Kalau mereka masih mau sama kita. Berarti kamu baik. Gitu loh. Kalau misalnya gini. Satu kontraan. Misalnya kita sampai lima tahun atau enam tahun ya. Di satu majikan. Itu menurutku belum tentu berhasil. Belum tentu kamu di majikan lain. Kamu sukses. Oke. Patongannya gitu. Patongan gitu. Bukan satu ya. Bukan satu. Ya setidaknya dua atau tiga majikan. Tiga majikan. Berarti kita. Berarti kita. Berarti memang kamu baik. Gitu loh. Wah ini. Memang kamu baik. Ini resep. Ini bukan saya yang ngomong loh. Dia yang ngomong loh. Ini sudah 25 tahun jadi TKW loh ya. Dengerin bahwa. Kalau kalian cuma finish di satu majikan. Walaupun itu sepuluh tahun. Belum tentu. Itu belum. Coba kamu coba. Di majikan lain. Bisa gak kamu menyesuaikan dan. Atau majikan dengan kamu menyesuaikan. Kalau memang kamu pindah-pindah cocok. Kok finish. Finish. Oke. Baru kamu nampai. Nah itu baru baik. Ngerti loh ya. Ini standarnya dia loh. Standar saya guys. Iya. Itu memang gitu. Jadi luar biasa. Pokoknya IOT. Bahkan yang terakhir ini bro. Saya coba ganti majikan. Itu majikan. Baru-baru kenal. Interview langsung ngasih gaya. Saya 7 ribu bro. Saya mau izin kamu 7 ribu. Langsung. Kalau saya ngomong ke majikan yang ada ini. Saya mau pindah. Yang ngaji itu 7 ribu. Iya. Langsung. Oke. Aku ya langsung ngomong. Kan sudah ada. Tandatan ke 7 ribu. Ya kan. Langsung. Oke. Saya ganti kamu 7 ribu. Asal kamu jangan pindah. Yang diturunku ngamuk-ngamuk bro. Saya nggak jadi. Iya yang nggak jadi. Ngamuk-ngamuk. Saya ganti namanya temanku Nera. Nggak mau. Pokoknya eksamen. Iya. Saya nggak. Habiskan. 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 Saya nggak. Saya sudah cocok. Putih. Putihan. Habiskan. Habiskan. Jadi gimana. Pahis. Pasti nih anggil gitu. Lah. Oh pasti. Hahaha. Terus muda ini mbak ya. Jadi kayak gitu ya. Ukurannya adalah ketika sudah 2-3 majikan. Kita bisa melewati sampai finish. Baru itu ukuran keren. Oh iya. Harus tukar keren. Baru iya. Majikan 1 misalnya 2 tahun atau 4 tahun. Kemudian ganti majikan. Itu belum tentu. Ternyata ya. Ganti 4 tahun itu kamu finish. Belum tentu kamu sukses. Sebagai TKW. Karena begitu dicoba lagi dengan majikan baru. Belum tentu kamu sukses seperti itu. Gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau. Satu kontrak. Dua kontrak. Sebelumnya sudah balikin next. Menang Indonesia 1G kan. Itu juga sukses. Hahaha. Itu namanya sukses. Itu namanya sukses karena dia meminit. Wah. Karena yang paling sulitkan itu. Sampai sekarang. Oh iya bener. Nah. Kelemahannya TKW yang baru datang apa? Apa? Yang plang. Dia cupu. Makanya kerja soro gak mau. Tapi. Utang bank. Beraninya setengah mati bro. Baru pertama. Baru. Baru kali ini loh bro. Setelah. Setelah aku lihat dia di kontrak kamu. Di kontrak mesi dunia atau Mbak Yulia. Baru tahu. Paspor itu digadekan. Saya tuh gak ngerti. Hah. Kok bisa ya paspor digadekan. Bahaya. Bayangkan temen-temen. Ternyata. Ya nyali. TKW yang baru datang. Nyali memberontaknya. Nyari breziknya yang lebih kuat ya. Nyali. Utang bank. Wah bener bank tau. Sampai geleng-geleng kepala. Hihihi. Tapi begitu. Dapat kerjaan soro sedikit. Langsung komplain. Langsung ngeberi kontrak. Itu. Generasi Z. Generasi strawberry ya. Bukan kalau generasi Z. Itu. Menghidupi orang tuanya. Jadi strawberry itu. Sekarang zaman generasi. Bentuknya cantik. Tapi diteken remok. Lihat tau. Strawberry kan unuk. Gampang bosok. Hahaha. Asem. 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 Hahaha. Eh temen-temen. Semuanya yang nonton konten saya. Yang ngomong dia loh. Bukan saya. Hahaha. Yang ngomong itu pelaku. Loh. Bukan tukang teori ya. Kalau sudah lama di Hongkong. Berani utang bank wajar. Karena memang dia sudah. Sudah tau ukurannya. Sudah tau ukurannya. Barusan satu bulan dua bulan. Sudah. Gadein kontrak kerja. Gadein paspor. Dan utang bank. Dilebih dari satu bank. Nah itu sampai saya geleng-geleng kepala. Tapi enggak. Apa? Bisa jadi. Mereka itu terjebak. Di posisi seperti itu. Karena ada yang ngomongin. Karena pergaulan bro. Ya makanya ada yang ngomongin. Bukan. Di Indonesia itu terlalu enak. Di Indonesia itu. Lo anak sekarang itu minimal sepeda motor bro. Semiskin-miskinnya rumah Indonesia. Satu sepeda motor ada. Nah itu kan mereka langsung pergaulan. Begitu nyampe di sini. Dapet uang dolar. Langsung gaya nih. Langsung itu. Kayak pelampiasan. Tadi kepingin poti. Kepingin roti. Begitu dapet poti. Langsung diborong. Seperti itulah. Anak-anak. TCJJCTKW yang baru datang. Beda dengan. Jaman-jaman dulu. Ya 20 tahun yang lalu. HP saja masih belum ada dulu. Ada tuh. Sulit banget belinya. Takut banget. Tapi memang gak bisa. Gak. Gak bisa di. Gak. Sebagai bandingan. Tolak ukur ya. Ini kan masalahnya kan. Bunyanya. Sorry bos. Sampai. Satu. Habis satu botol. Cuman. Hebat gak? Cuman. Padot prinsipnya adalah. Yang kepingin saya ambil tadi itu. Mental juaranya tadi. Jadi mental pemenangnya. Mental pemenang. Jangan. Jangan sampai panggil nama saya. Kalau kamu kepingin saya rinyu. Betul banget. Semuanya kepingin. Bahkan majikan saya yang jahat itu. Ngasih gelang saya. Sembilan kontosnya. Oh iya iya. Jangan diceritain. Sudah diceritain kemarin. Nah itu. Jadi itu ya ceritanya. Mental bahwa 2 tahun itu kecil. Dan kalian bisa membalas dendam kepada mereka. Bahwa saya bisa dapat majikan lagi setelah kamu. Iya. Dengan cara finish. Iya dengan cara finish. Apapun finish. Itu rapot ya. Rapot bagus ya. Rapot bagus ya. Betul banget. Jadi buat teman-teman semuanya ya. Kembali lagi ke mental kalian ya. Saya nggak mengukur mental kalian nggak bagus. Tapi kembali lagi ke mental kalian. Nah yang kayak kayak gini nih. Yang ngeri ya. 25 tahun udah di luar. Terus. Mau balik. Mau balik. Ke Indonesia nya kapan. Nah Mbak Iguis mati Cipan Cetang ini. Sampai Sakayu nih bro. Sakayu ini jadi TKW. Nah saingan-saingan kita kan masih muda-muda bro. Tapi yang ngomong kayak gitu loh. Bok. Yuk. Sampai sih nggak gelap. Lho pernah bro. Di agent aku. Oh cucu ngomong. Di agent yang ada bro. Agent Nogo. Yuk. Kemudian ada majikan ketemu aku bro. Langsung wah. Kalau gini ya langsung seperti lo. Pandai ngomong gitu. Seperti majikan. Takut bro mau ngejeng aku bro. Takut bro. Mungkin terlalu tua kali ya. Gagak. Enggak. Carang ngomong. Oh cara ngomong ya. Oh mungkin gitu bro. Tapi nggak apa-apa. Orang ngomong harus begitu kan. Suatu saat Semen tak kumpulin. Tak kumpulin anak. Tak belajarin biar kayak sama ya. Oke siap. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri Semen itu wajib dibagikan. Oke siap. Siap. Sebab saya ini memang talentanya memotivasi orang. Dimanapun saya berada. Dia pasti punya. Apa ya. Terpengaruh positif. Ke saya. Serius. Dimanapun berada. Tapi Semen kesini gitu kan. Aku kan nggak kepengaruh Semen. Nah kita sama-sama positif. Hahaha. Kita ngomongnya harus positif bro. Ya kan. Yang klik. Hari Minggu besok libur nggak? Enggak. Enggak bro. Kalau hari Minggu libur kesini. Kenapa bro? Nggak apa-apa. Minggu depan. Tanggal 30 libur nggak? Siap libur. Kita tanggal 30 ada konser. Di Victoria Pak. Tapi jam berapa? Aku sore wot. Ya nggak apa-apa. Akhirnya jam 3 malam. Mau ngajar. Oke siap. Lanjut dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya sedikit sesuatu yang baik. Buat teman-teman semuanya kalau ada yang diambil baik silahkan. Kalau yang jelek silahkan dibuang. Tapi bagi saya baik. Jadi pengalaman cerita orang-orang yang sudah 25 tahun bertahan dan nggak geming dengan majikan model apapun. Siap. Jadi gajinya 8.000. 7.000. Sekarang 7.000 guys. Gaji 7.000 itu bukan hal yang gampang untuk dicapai. Gaji 7.000 ya gambar siji dengan model. Gaji 8.000. Gaji 8.000. Gaji 8.000. Itu perjuangan guys. Jadi bukan sekarang itu dia enak. Bukan. Jadi tolong ini di Gaji 8.000. Setiap hal yang enak di hari ini. Itu perjuangan di masa lalu. Kalau kalian mau enak di masa mendatang. Berjuang lah di hari ini. Gini bro. Biasanya ada juga. Anak yang baru datang itu langsung enak. Nah itu justru. Hati-hati. Sebab begitu. Pindah. Langsung heok. Heok. Tapi kalau awalnya dia awal dengan soro banget. Dengan model. Macam apapun. Model majikan. Siap. Model majikan. Siap ya. Siap pasti biasa. Baik. Maaf teman-teman jika ucapkan saya ceplas-ceplas. Saya memang berduangnya. Oke lah. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.